Nah pagi-pagi kita mau kulineran nih, biasanya enak gitu ya, soto berkuah gitu. Kalau kita bicara soal soto nih, Jawa Barat memiliki aneka kuliner soto. Ini menarik banget nih ya. Betul, setiap daerah punya ciri khasnya sendiri. Ada yang bersantan, ada yang berkuah bening, dan juga ada yang berkuah kuning nih. Nah itu dia, bagaimana nih kita akan lihat ciri-ciri khas dari ragam soto di Jawa Barat. Coba kita lihat liputannya untuk Anda. Soto adalah makanan berkuah yang masuk ke Nusantara melalui masyarakat Tionghoa. Lalu berkembang dan menjadi ciri khas di daerah masing-masing, diantaranya di daerah Jawa Barat. Untuk mengetahui keunikan soto-soto yang ada di Jawa Barat, kita mendatangi beberapa lokasi penjual soto di Bandung. Pertama, di Jalan Cibadat terdapat penjual soto Bandung yang legendaris, yang sudah berjualan sejak tahun 1940 dan kini dikelola oleh generasi keempat. Ciri khas soto Bandung adalah kuahnya yang bening, lalu diisi dengan potongan daging dan lobak. Sebagai tambahan penyajian, ada juga kacang tanah, bawang, dan seledri. Kuahnya yang berasal dari kaldu daging, dimasak selama 4 jam, sehingga rasa dagingnya benar-benar menyatu dengan kuah, sedangkan lobak dimasak selama setengah jam. Beranjak ke Jalan Soekarno-Hatta, di sana terdapat rumah makan soto sadang yang sudah berjualan sejak tahun 1998 dan kini dikelola oleh generasi kedua. Sadang adalah nama daerah di Kabupaten Purwakarta yang memiliki ciri khas soto dalam dua pilihan, yaitu kuah bening atau kuah santan. Cara membuat kuah soto sadang, kaldu kaki sapi dimasak selama 1 jam. Kemudian untuk yang kuah santan, ditambah santan dan dimasak selama setengah jam lagi. Menurut penjualnya, asli soto sadang itu berkuah bening dengan isi potongan kaki sapi. Namun seiring perkembangan zaman, maka dibuat beberapa pilihan. Dan kini yang paling laris justru yang kuah santan. Nah, tidak puas dengan dua soto tadi? Tenang, kita bergeser untuk menikmati soto lainnya. Soto khas garut ini berisi potongan jeruan dan daging sapi, seledri, gawang goreng, dan juga kacang yang bersatu dengan kuah santannya. Yang membedakan soto garut ini adalah proses memasaknya. Potongan daging sapi yang digunakan merupakan jenis sapi muda. Alasannya, agar daging yang telah diolah menjadi lebih empuk. Nah, sebelum disajikan, saat kedai dibuka, kuah soto berwarna kuning dan potongan daging sapi ini telah diendapkan selama semalaman. Tujuannya agar cita rasa gurih semakin meresap dan terasa. Kata soto dipercaya diserap dari bahasa hukian, chowdu, yang artinya jeruan dan rempah-rempah yang digunakan sebagai kuah. Menurut Herdian Eko Nurseto, dosen antropologi UNPAD, soto mulai populer di Nusantara di awal abad 19. Namun, kebanyakan beragang soto yang ada sekarang rata-rata memulai usahanya sejak tahun 1950-an. Jadi, sebenarnya kenapa kemudian soto ini sangat beragam di Indonesia? Itu karena kemudian soto ini beradaptasi dengan selera lokal, selera masyarakat di tempat soto itu berada. Lebih lanjut, Ceto menjelaskan bahwa perkembangan kuliner memungkinkan untuk menghasilkan jenis-jenis soto lain yang bisa dijadikan ciri khas suatu daerah. Namun, untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama, setidaknya dapat bertahan dalam satu generasi. Tim Liputan, CNN Indonesia